Sejumlahing pimpinan Pondok Pasantren Wawakil Ormas Islam, Jendikiawan Muslim Turtaha Baib, ngelakonan deklarasi pesan perdamaian, Goning yang harapan hasil pemilu 2018, dina multakanu dilakonan di Pandiga, Kota Cimahi. Eta sakumna ulamateh, macas halapan poin deklarasi, anu inti atawa pokokna, nya eta ulah kaprovokasi, dina bulan Ramadan Aena. Di Gedung Pandiga, Kota Cimahi, Poe Kemis, Nuanyar, Kaliwat, sejumlahing pimpinan Pondok Pasantren, Wakil Ormas Islam, Jendikiawan Muslim Turtaha Baib, ngelakonan kegiatan multako atau gempungan, dina eta multakoteh para tokoh Islam, nyorang deklarasi pesan perdamaian, ngoning mapag hasil pemilu 2018, ayah salapan poin kesapukan bebarangan, anu dibaca dina eta gempungan, sawatara diantarana sangkan teka provokasi, dina bulan Ramadan Kiwari, turtamondah aubkan agerakan inkonstitusional, anu bisa ngabuburak umat. Ketua MUI Kabupaten Bandung Barat, Kiai Haji Muhammad Ridwan, nembraken, pihak naumajak ka umat Islam, sangkan ulah tepika ka provokasi, kubewara anu tachan pugu alang ujurna. Pigen nyenglar hal serpakitu, pihak naumerdih ka umat, sangkan tatanya lewi tihla samemeh ngalakonan tindakan. Perpecahan itu dimana-mana tidak ada, ya masyarakat harus bertanya, kalau memang tidak tahu bertanya poinnya, jangan sampai terjurumus, lebih baik nanya dulu apa ini masalahnya, begitu saja, jangan berhubung, apalagi dengan WA ini, harus tanya, itu perangkuran itu, menjaga pemiluaman kota bayang, ya tanyakan saja. Selapan poin kesapukan bebarengan di Neta Deklarasite ditanda kusakumna wawakil tamu undangan anu hadir. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV di Neta Deklarasite